Petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menemukan jejak macan tutul di jalur pendakian saat memadamkan api yang membakar lereng gunung Semeru. Hewan liar ini diduga turun gunung untuk menghindari kebakaran dan mencari tempat aman. Hingga hari ke-12, sejumlah titik api masih terlihat menyebar di berbagai lokasi di lereng gunung Semeru. Lokasi tersebut masih berada di sejumlah wilayah, yakni blok sentong pos 1, jengkleng, po'o, dan pasang klutuk. Rata-rata bahan yang terbakar adalah semak belukar, kerinyu, serasah, genggeng, dan pohon cemara. Petugas gabungan menemukan sejumlah jejak hewan liar, seperti macan tutul, yang keluar dari habitatnya. Kawanan hewan liar ini turun gunung diduga karena mencari tempat aman dan menghindar dari kebakaran hutan. Di kemarin ada jejak ya, jejak apa kebawah itu? Jejak apa yang ditutup ke bawah? Ke bawah itu kan masih hutan primer kita ya. Di pemukiman ya? Bukan pemukiman, ke ranu kemulo situ. Jadi dia ke bawah, itu masih hutan, masih bagus. Luas hutan Gunung Semeru yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 102 hektare. Upaya pemadaman terus dilakukan dengan cara konvensional, yakni mendekati titik api dan mematikan yang menggunakan ranting pohon dan alat jet shooter.